Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya Selamat pagi ya untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di masa pandemi ini jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang berbeda ya jadi video ini sebenarnya disusun dari pertanyaan teman-teman yang ada di grup investasi ya khususnya di investasi saham jadi mungkin pertanyaan ini menarik untuk saya karena bisa kita implementasikan ya atau ya kita cobalah untuk diimplementasikan memang beberapa teman itu mulai nampaknya pasrah di grup investasi saham itu melihat kondisi market yang beberapa hari terakhir ini jadi mungkin mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin tidak masuk akal tapi jika kita pikirkan lebih lanjut itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita pikirkan bersama jadi beberapa teman itu bertanya di grup tersebut apakah mungkin misalkan jika kita menggunakan model-model prediksi di pasar modal ya untuk memprediksi kondisi pandemi ini di masa depan gitu jadi teman-teman di grup investasi saham itu kan sudah terbiasa ya melakukan gambar menyusun gambaran gitu atau semacam model prediksi lah bagaimana nanti harga sekuritas dari sebuah perusahaan itu di masa depan nah mereka kemudian mencoba untuk menggunakan itu ya model-model prediksi di pasar modal itu untuk memprediksikan kondisi pandemi di masa depan tentu harus didukung pula dengan model matematis yang tepat atau persamaan ekonometriknya atau juga model-model statistiknya mungkin itu menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan atau ya paling tidak kita cobalah untuk mengkaji itu lebih lanjut sebenarnya terkadang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang atau yang tanda-tanda petik itu liar ya itu bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita pikirkan secara bersama jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan beberapa teman itu ya jadi di video ini saya mencoba menjawab bagaimana perkembangan model prediksi pasar modal sekarang ini kalau teman-teman itu biasa menggunakan ada analisis teknikal ya tapi perkembangan di pasar modal itu seperti apa sih sekarang untuk penelitian -penelitian yang mencoba untuk memprediksi harga sekuritas di masa depan dan juga ada tidak penelitian yang mencoba untuk memprediksi kondisi pandemi di masa depan itu jadi saya menemukan dua paper yang yang menurut saya sepengetahuan saya yaitu yang termasuk terbaru lah untuk dua topik tersebut gitu ya Oke kita mulai saja ya video kali ini Oke jadi ini adalah penelitian yang saya temukan ya di International Journal of Crowdscience itu diterbitkan 28 April ya 2021 mengenai stock price prediction method based on deep learning technology jadi dalam pengetahuan saya ini adalah riset yang mencoba untuk memprediksi harga dari sebuah sekuritas perusahaan dengan menggunakan teknologi deep learning jadi perkembangan dari prediksi sekuritas di pasar modal itu sudah sampai menggunakan teknologi deep learning yang artinya mengintegrasikan semua informasi yang ada di sekitar kita tidak hanya di informasi di pasar gitu kalau kita biasanya menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi harga sekuritas perusahaan itu kan biasanya kita hanya berkutat dengan informasi yang ada di market ya atau paling tidak informasi yang ada di ekosistem ekonomi dan bisnis kita tapi dengan deep learning technology ini kita bisa mengintegrasikan semua informasi bahkan yang ada di media sosial ya ke dalam model prediksi dari sekuritas perusahaan kita jadi ini menurut saya riset yang cukup menarik dan ini papernya bersifat open access jadi teman-teman silahkan unduh nanti akan saya taruh tautannya di kolom deskripsi di video ini ya dan saya sudah unduh dari PDF nya jadi yang menarik disini adalah dia melihat bahwa nah ini ya this paper aims to develop a stock price prediction method by taking full advantage of social media data jadi riset ini melihat bahwa perkembangan yang sangat cepat dalam era disrupsi teknologi khususnya internet perputaran informasi yang sangat cepat media sosial online news dan adanya komentar dari investor emosional investor dan seterusnya itu bisa kita pakai untuk informasi kita dalam memprediksi sekuritas perusahaan di masa depan jadi memang terkadang komentar-komentar dari CEO komentar-komentar dari investor atau bahkan investor kawakan ya misalkan Warren Buffett gitu itu bisa menjadi dalam tanda petik informasi yang penting bagi kita untuk memprediksi sekuritas di masa depan nah yang menarik disini ini dia menyusun sebuah model prediksi saham ya dengan melihat dari data yang ada di media sosial jadi semua informasi tidak hanya dari pasar kemudian disini desain metodologinya nah karena saya belum terlalu banyak menyeluruh ya untuk dengan membaca paper ini jadi ada menggunakan doc to fact ya mungkin ini mohon maaf jika saya salah membaca jadi dia menggunakan doc to fact untuk membangun sebuah model untuk memprediksi harga saham tersebut gitu kemudian originality atau value nya mengusulkan bahwa adanya model prediksi yang baru dan tidak dengan menggabungkan tidak hanya fitur dari finansial yang tradisional ya seperti analisis teknikal gitu tapi dia juga menggunakan media sosial berbasis media sosial dan kemudian kalau keywordsnya kita lihat ini ada text mining ya jadi kalau kita sekarang mengenal ada data mining kemudian disini juga mengenal text mining jadi dalam text itu itu tersembunyi sebuah dalam tanda petik misalkan sesuatu yang bisa kita analisa untuk pengambilan keputusan seperti itu jadi intinya paper ini mencoba untuk membuat sebuah model model prediksi harga sekuritas dengan menggunakan deep learning technology yang mengkombinasikan semua informasi yang ada di pasar menggunakan analisis teknikal juga dengan data-data yang ada di media sosial atau di online news dan seterusnya gitu jadi memang menurut saya ini komprehensif sekali modelnya kalau bisa dipakai seperti ini tapi kita tidak tentu tidak harus menghitung ini secara manual ya kan tidak mungkin ini menghitung secara manual tapi pasti dia menggunakan teknologi yang sangat canggih misalkan di paper ini menggunakan deep learning technology kemudian kita langsung saja ya masuk nanti teman-teman silakan baca introductionnya dia mengembangkan sebuah kelemahan dari model-model prediksi yang sudah ada sekarang kemudian di literatur yang beberapa yang terdahulu yang dijelaskan itu ada model-model prediksi disini disebutkan ada arch gitu ya ada ari ma model dan seterusnya kalau teman-teman familiar silakan nanti dibaca lebih lanjut dan kalau disini dia lebih lebih menggunakan LST model gitu ya LST model nanti kita lihat di kerangka risetnya kemudian kalau kita lanjut di kerangka risetnya ya Nah ini jadi dia menyusun kerangka riset seperti ini jadi dia mencoba menyusun model prediksi sekuritas perusahaan dengan menggunakan data-data di media sosial dan bantuan bantuan dari deep learning technology gitu ya jadi dia disini kalau kita lihat itu ada sebenarnya ada tiga bagian ya ini adalah bagian yang pertama kemudian ini adalah bagian yang kedua dan ini adalah bagian yang terakhir jadi di bagian pertama itu dia menggunakan data dari sosial media ya ini sosial media data kemudian menggunakan dokter wave dokter fake ini untuk memproses dari data media sosial kemudian ada reduksi dimensi dari menggunakan SAE dan seterusnya jadi ini tahapan pertama kemudian disini tahapan keduanya dia tetap menggunakan indikator-indikator keuangan ya financial features of stock gitu kemudian data keuangan itu yang apa namanya yang ada gangguan gitu ya dikeluarkan kemudian nanti dua bagian ini akan diolah menggunakan LSTM sehingga menghasilkan sebuah hasil dari model prediksi terhadap sekuritas perusahaan itu di masa depan jadi yang membedakan adalah dia menggunakan data-data dari media sosial untuk membantu misalkan investor ya dalam menyusun sebuah model prediksi terhadap harga sekuritas perusahaan di masa depan bedanya seperti itu tapi tentu teknologi yang dipergunakan adalah deep learning technology ini jadi apa namanya fitur-fitur yang tetap dipakai ya yang biasa kita sudah pakai itu juga dipakai dalam riset ini misalkan harga penutupan dan harga pembukaan kemudian high glow price nya volume dari saham itu diperdagangkan di satu satu hari itu perubahan harganya dan change rate dari sekuritas tersebut jadi inilah karakteristik sahamnya kemudian teknikal indikator yang dipakai di riset ini juga sama ya ada MACD teman-teman yang sudah selalu pakai analisis teknikal pasti memahami ini ada garis ma20 ma5 ma10 dan seterusnya jadi ini digabungkan dengan deep learning technology itu untuk melihat model prediksi di masa depan Oke dan ini ada beberapa hasilnya jadi disini dia menyimpulkan kalau kita lihat hasil kesimpulan risetnya ya nah ini ya kalau kita lihat di hasil kesimpulan risetnya jadi dia mengatakan bahwa kami menemukan bahwa metode yang menggabungkan ini informasi teks ini itu dapat can better predict stock prices gitu jadi bisa membantu analisis teknikal untuk memprediksikan harga sekuritas perusahaan dengan lebih baik gitu jadi kesimpulannya dengan menggabungkan antara data di media sosial dan bantuan deep learning technology kita bisa memprediksi harga sekuritas perusahaan itu di masa depan dengan lebih akurat tapi namanya prediksi juga sangat dipengaruhi oleh indikator misalkan kebijakan pemerintah kondisi makroekonomi kebijakan dari luar negeri dan seterusnya tapi namanya prediksi kita sudah mencoba untuk menyusun sebuah prediksi menai harga sekuritas perusahaan di masa depan jadi riset ini menurut saya menarik karena menurut saya ini riset terbaru ya mengenai model prediksi dari harga sekuritas perusahaan di pasar modal jadi sudah sampai menggunakan deep learning technology jadi kita kalau melihat Oh ternyata analisis teknikal udah lebih canggih gitu jadi kita melihat di sini mereka di luar sana sudah menggunakan deep learning technology bahkan mungkin ada software yang sudah sudah tinggal masukkan data saja bisa diolah jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara statistik dan seterusnya nah kalau kita lihat sekarang riset ini kita bisa mungkin bertanya ya bisa tidak model prediksi ini kita apa namanya kita pakai untuk memprediksi kondisi pandemi nah sebelum itu saya menemukan sebuah riset ya terkait dengan apa namanya memprediksikan ukuran dan durasi dari pandemi covid ini saya temukan di jurnal Frontiers in Applied Mathematics and Statistics ya ini terbit di 29 Maret 2021 ini juga open access jadi silahkan nanti teman-teman unduh di bagian download PDF ini Oke kita lihat artikelnya ya jadi menurut saya ini menarik juga jadi judulnya adalah predicting the size and duration of the COVID-19 pandemic ya ditulis oleh Lewis and Almanai dari US dan Bahrain jadi disini dia mengambil kasus di Bahrain ya jadi di riset ini dia mencoba untuk memprediksikan ukuran ukuran itu maksudnya seberapa besar populasi yang akan terdampak dari pandemi ini dan durasi pandemi ini seberapa lama gitu ya jadi dia mencoba untuk menyusun beberapa model prediksi nah disini ada beberapa model yang dipakai ya ada Kermak McKendrick SID SIR epidemic model and Salis timakli model jadi ada dua model besar yang dipergunakan riset ini untuk memprediksi size and duration dari pandemi COVID-19 ini kemudian disini ya nah beberapa model yang sudah ada ya jadi ada model dari University of Texas itu menggunakan mobile data collected from cell phones jadi data mobile gitu kemudian North Eastern University mungkin ya ini include social distancing jadi menggunakan model prediksi yang menggunakan social distancing gitu kemudian disini misalkan model-modelnya itu banyak ya ada dari University of Arizona karena itu assumes intervention stay at home remain for four weeks gitu jadi ada model prediksi pandemi COVID-19 yang memperhitungkan variable orang itu diam di rumah selama empat minggu gitu ya mungkin sebulan dan seterusnya jadi ini beberapa model yang sudah ada ya sudah existing dan kemudian model ini riset ini mencoba mencari model yang baru gitu ada namanya KM model model formulation ya jadi ini juga baru menurut saya padahal itu di tahun 1927 Kermak and McKendrick atau KM itu ya itu sudah mengembangkan model matematika pertama yang mendeskripsikan penyebaran dari pandemi tapi masih epidemi ya bukan bukan pandemi gitu jadi itu tahun 20 1927 itu sudah ada model yang menghitung secara matematis ya bagaimana penyebaran dari epidemi itu itu ada di referensi nomor 2 dan 4 jadi kalau nanti teman-teman klik itu akan menuju ke papernya kalau ingin tertarik membaca silahkan dituliskan kemudian di model ini itu basic KM model model itu membagi fixed size population into three compartments ya ada yang susceptible ada infected and recovered atau remove gitu jadi di seperti di pandemi sekarang kan ada yang kategorinya ya ada orang bergejala mungkin ada orang tanpa bergejala ada orang bergejala dengan penyakit penyerta dan seterusnya nah itu harus dimasukkan itu ke dalam model agar kita bisa memprediksi lebih lanjut gitu jadi menarik ini riset ini mungkin teman-teman yang nanti membaca juga bisa mempelajari lebih lanjut ya kemudian total populasinya nanti akan difungsikan dengan persamaan seperti ini gitu ya S-I-T-S-I-R gitu jadi ada tiga kelompok orang dalam model ini tapi kalau di pandemi COVID-19 sekarang kita mengenal banyak sekali kelompok orang ya ada yang OTG orang dengan gejala orang dengan gejala dengan penyakit penyerta penyerta dan seterusnya jadi itu harus dimasukkan ke dalam model ini penjelasan modelnya kemudian yang kedua yang dipakai adalah desa salis dinakli model ini juga apa namanya menambah pengetahuan kita juga ya ternyata ini adalah model yang lumayan umum dipergunakan untuk di pasar saham statistical mechanical mechanics apply to stocks gitu jadi ini memperhitungkan waktu ya active case memperhitungkan waktu nah dia mengasumsikan bahwa the time evolution of the number of active case itu sama dengan distribusi dari jumlah saham-saham perusahaan gitu ini juga baru ya bagaimana misalkan kasus aktif yang ada di masyarakat yang terkait yang terkena dari pandemi ini itu kita bisa samakan dengan distribusi dari volume sekuritas perusahaan yang ada di pasar gitu ya ini juga harus kita baca lebih lanjut ya agar kita bisa mengintegrasikan nih model prediksi di pasar modal dengan model yang cocok untuk pandemi karena beberapa karakteristiknya ada yang sama menurut model salis dinakli ini tapi kita harus lebih dibaca lebih lanjut lagi nah kemudian untuk mengestimasi ukuran dan durasi kita bisa menggunakan formula ini ya formula nomor enam ini Oke ini mungkin lebih udah masuk ekonometriknya ya dan karena saya belum membaca lebih lanjut Oke kita akan baca lagi deh kemudian nah dia menggunakan dibahrain ya nanti di latar belakang ada dijelaskan tuh kenapa dibahrain nanti teman-teman silahkan bisa membaca jadi ini model dari hasilnya ya setelah di olah gitu ini model yang dari KM model ini yang dari salis dinakli Projection for Bahrain 23 Mei 2020 jadi ini modelnya kalau pakai KM model seperti ini kalau pakai salis dinakli seperti ini nah kemudian disini juga ada dia menggembangkan debas model ya cuma disini lebih sering dipakai dalam konteks penjualan dari sebuah produk yang baru gitu debas model estimates the total size of the market and when pixels occur called the infection inflection point from actual data collected on sales gitu jadi maksimasi total ukuran dari pasar gitu ya dan dimana puncak dari penjualan itu terjadi gitu nah ini datanya adalah time series sehingga mungkin bisa dipergunakan dipergunakan dalam konteks prediksi dari pandemi covid ini gitu dan modelnya adalah seperti ini persamaan 7 dan 8 oke kemudian ini model-model yang lain pengembangan dari model bus ya nah cuma yang menarik dari riset ini adalah dia menyimpulkan di akhir why size and duration are difficult to predict gitu jadi kesimpulan akhir dari riset ini adalah mengapa ukuran dan durasi dari pandemi itu susah untuk diprediksi gitu tidak seperti pasar modal ya yang mungkin kita bisa memprediksi secara tepat gitu tapi di disini di akhir riset yang terkait pandemi ini dia menyimpulkan kenapa size and duration itu are difficult to predict gitu sangat susah untuk diprediksikan nah jadi disebutkan disini there are many explanation for why epidemic models fail to predict the size and duration of outbreaks gitu jadi disini ada beberapa penjelasannya ada yang pertama mixing of the population but we know that human population for form cluster which result in search of infection as it spreads from cluster to cluster gitu ya jadi dia menyebar dari satu cluster ke cluster yang lain kemudian ini yang penting model itu tidak menghubungkan efek mitigasi ya dari pandemi misalkan adanya social distancing atau karantina gitu jadi banyak variabel yang tidak bisa kita masukkan ke dalam model prediksi ini tidak seperti pasar modal yang beberapa variabel itu bisa kita masukkan tapi dalam konteks pandemi itu sangat susah misalkan yang pertama adalah scalability skala yang terlalu luas dari pandemi tersebut misalkan dari satu daerah ke daerah yang lain itu skalanya itu apakah besar atau kecil atau dibandingkan dengan apa nah itu juga belum jelas misalkan dari scalability kemudian nah impact of population and population density density itu kepadatan penduduk ya Nah itu juga kita tidak bisa melihat misalkan kalau Jakarta yang kena sekian persen itu tampaknya terhadap populasi seperti apa kemudian kepadatan penduduknya apakah cukup besar atau tidak yang terinfeksi nah itu juga bisa kita pakai ke dalam model prediksinya harus masukkan misalkan kemudian berikutnya yang tidak bisa kita masukkan yang sangat susah juga dimasukkan variabelnya ya itu adalah dampak dari mobilitas penduduk misalkan karena kan setiap penduduk itu punya mobilitas yang berbeda-beda ada yang misalkan kebutuhannya sudah terpenuhi di rumah jadi mobilitasnya cukup kecil tapi ada juga bagian populasi yang mobilitasnya itu sangat besar misalkan karena dia harus bekerja dan seterusnya nah itu juga sangat susah kita prediksikan ke dalam model untuk prediksi dari pandemi ini kemudian berikutnya yang saya baca itu juga dampaknya itu adalah karantina ya jadi apa namanya orang-orang yang masuk karantina itu apakah itu terinfeksi atau tidak atau bagaimana nah itu juga harus kita masukkan ke dalam model dan itu sangat susah untuk kita mengukur variabelnya dampak dari karantina itu jadi teman-teman yang ingin tertarik membaca dari paper ini menurut saya ini menarik ya untuk memberikan kita pemahaman baru mengenai kondisi pandemi sekarang nah ini ada beberapa pertanyaan terakhir are epidemics levy flights nah ya teman-teman silahkan dibaca jadi karena kebetulan saya menemukan paper ini dan belum membaca lebih lanjut jadi saya akan lanjutkan membaca dan sangat menarik paper ini untuk menambah pemahaman kita di kondisi pandemi jadi kesimpulannya dari paper ini paper ini telah memberikan beberapa model prediksi terkait pandemi cuma dia menyatakan juga beberapa pertanyaan besar ya misalkan kenapa sesen duration dari pandemi itu are difficult to predict misalkan jadi ada beberapa dampak scalability densitas penduduk kepadatan penduduk mobilitas penduduk kemudian faktor-faktor lain misalkan penduduk yang mengalami karantina jadi kalau saya baca paper ini sekilas ya itu berarti dia masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan model prediksi yang dia buat gitu jadi mungkin kesimpulannya masih susah untuk memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir misalkan tapi kesimpulannya kita tetap harus mengikuti anjuran pemerintah mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada dan kalau bisa untuk sementara diam di rumah dulu dan kalau memang ada keperluan yang mendesak untuk keluar kita bisa keluar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan gitu jadi memang apakah model prediksi di pasar modal bisa kita pakai di kondisi pandemi untuk memprediksikan kapan pandemi ini selesai ya sebenarnya bisa ya karena tadi di paper ini disebutkan bahwa model yang dia pakai juga didasarkan pada model-model yang ada dalam ekonomi dan bisnis gitu saham sales dari sebuah produk dan seterusnya tapi memang dalam kondisi pandemi ini ada banyak variabel yang memang kita harus perhatikan sehingga kita bisa membuat model yang komprensif gitu bukan tidak mungkin di penelitian berikutnya nanti ada ilmuwan gitu ya atau tim ahli yang memang bisa membuat sebuah model yang bisa memprediksi kondisi pandemi ini dengan memasukkan semua variabel yang ada mungkin jawabannya nanti ya bisa ya model prediksi pasar modal bisa kita pakai untuk prediksi dari size and duration of the COVID-19 pandemic ini tapi perlu kita masukkan juga variabel-variabel yang lain sehingga model prediksi itu bisa lebih kompleks lagi bukan tidak mungkin ya di riset berikutnya memang bisa membuat model prediksi pandemi dari model-model prediksi yang ada di riset pasar modal gitu oke demikian video kali ini ya terkait dengan pertanyaan dari teman di grup investasi saham apakah model prediksi di pasar modal itu bisa kita pakai untuk memprediksikan kondisi pandemi misalkan puncak pandemi kapan dia melande dan seterusnya jadi jawabannya ya mungkin bisa tapi model prediksi pandemi tentu sangat kompleks ya karena banyak variabel yang harus kita masukkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat silakan sebarkan dan sukai video ini jika dirasa memang memberikan sudut pandang baru dan jangan lupa sebarkan video ini jika dirasa penting untuk orang lain jangan lupa berikan kritik saran dan komentar ya di kolom komentar untuk mungkin isi dari video berikutnya semoga teman-teman semua sehat di kondisi pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan ikuti anjuran pemerintah dan jika ada kebutuhan mendesak harus tetap mengikuti protokol kesehatan jika kita keluar rumah terima kasih telah menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih